Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salatu wassalamu ala Sayyidina ulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbin fa'na bima'a alamtana wa'alimna ma'yanfa'una wa'lizukna ilman qarribuna ilayka Rabbil Alameen. Allahumma faqihna biddin wa'alimna ta'wil ufta'alainafduhal arifina bika Rabbil Alameen. Wa la hawla wa la quwata illa billahi la'aliyyil azim. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah s.a.w. Juga kepada para sahabat dan tabi'in, para ulama' al-amidin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan semua. Terutamanya dalam keadaan pandemik COVID-19 yang masih belum meredah lagi. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita dan semua. Orang yang kita cintai. Dan berikutnya adalah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menulis perjumpaan kita pada hari ini sebagai salah satu bentuk silaturahim yang berpahala insyaAllah. Jadi selain kita berkenalan, kita bertukar pandangan, dan juga berusaha dan berniat untuk mendapatkan ilmu daripada buku yang kita baca pada hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat bagi kita dan ahli keluarga kita. Dan juga dapat bermanfaat untuk menyelamatkan kita daripada cabaran kehidupan dunia dan juga cabaran di hari kebangkitan nanti insyaAllah. Pertama-tama saya ingin ucapkan banyak terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ubay. yang sudi menjemput saya untuk bersama-sama dengan rakan-rakan sekalian berbincang berkenaan dengan buku yang saya terjemahkan. yaitu buku bertajuk Akhidah Ahli Hadis. Dan buku ini sebenarnya adalah buku yang sudah saya terbitkan sejak beberapa tahun yang lepas. Saya ingat dia keluar pada tahun 2018. Akan tetapi masih saya yakin kandungan dia adalah kandungan yang tetap kekal relevan untuk kita ketahui dan kita perdalami semua mesej dan juga maklumat yang terkandung di dalamnya. Rakan-rakan sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Ubay tadi, kita akan melaksanakan daurah ini insyaAllah dalam enam sesi. Jadi sesi yang pertama yaitu pada hari ini akan menyentuh topik berkenaan dengan pengenalan kita, pengenalan tentang Imam Baik Haki dan juga pengenalan berkenaan dengan topik utama yang terkandung di dalam kitab Imam Baik Haki. Dan saya ingat perbahasan kita akan berlangsung selama satu jam pembentangan dan selepas itu kita akan buka ruang untuk rakan-rakan sekalian bersoal jawab. Sama ada menambah maklumat yang mungkin saya tidak sebutkan ataupun sekiranya ada perkara yang perlukan penjelasan lebih lanjut, maka kita akan coba bagi peluang dan ruang untuk rakan-rakan sekalian menyampaikannya nanti selepas pembentangan saya. Jadi saya akan membentang selama satu jam. Kita bermula sekarang 8.39. Saya rasa nanti dalam pukul 9.30 saya akan berhenti. Lalu kita akan mulakan soal jawab. Dan saya lebih sangat suka untuk soal jawab itu kita gunakan dengan efektif sebab saya ingin juga mendengar pandangan daripada rakan-rakan sekalian selain agar lebih erat dan rapat lagi silaturahim yang kita laksanakan pada malam hari ini. Nah sesi yang pertama pada hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan pengenalan dan pada sesi yang berikutnya pada tiga hari bulan nanti insya Allah kita akan berbincang berkenaan dengan ketuhanan. Semua bab-bab di dalam buku ini yang berbincang berkenaan dengan sifat-sifat Allah SWT kita akan bincangkan pada minggu hadapan. Dan pada sesi yang kedua kita akan berbincang berkenaan dengan qadok dan qadar dan semua bab yang berkaitan dengan qadok dan qadar akan kita bincangkan pada sesi yang ketiga. Selepas itu kita akan berbincang berkenaan dengan alam akhirat bermula daripada kebangkitan lalu kemudian sampai ke syurga dan neraka. Semua akan kita bincangkan pada sesi yang keempat. Yang kelima kita akan berbincang berkenaan dengan kenabian dan karamah. Dan yang keenam kita akan berbincang berkenaan dengan isu-isu yang sering berbangkit antara kalangan kita al-usnaul jamaah dengan puak syiah yang mencoba untuk membawa konsepsi-konsepsi tertentu berkenaan dengan ahlul baik dan juga konsep imamah. Semua ini adalah diambil daripada buku-buku yang kita bincangkan pada malam hari ini iaitu buku Akhidah Al-Hadis, karangan imam terjemahan daripada buku Imam Al-Baik Haki. Dan oleh karena buku ini cukup tebal, saya rasa daurah kita tidak akan mengambil bentuk membaca dari awal sampai akhir. Akan tapi saya akan coba untuk ambil ringkasan daripada bab-bab tersebut. Akan tapi saya akan berusaha untuk semua perbahasan bab itu akan kita cover ke semuanya. Tapi tidak dalam bentuk satu persatu kita baca. Akan tapi dibentuk dalam bentuk slide-slide yang saya seperti yang saya sediakan pada malam hari ini. Nah rakan-rakan sekalian dirahmati Allah SWT berbincang berkenaan dengan aspek pendahuluan yang akan untuk kita lebih mengenal berkenaan dengan buku yang kita bincangkan ini. Mari kita lihat terlebih dahulu apa sebenarnya asal daripada buku ini. Buku Akhidah Al-Hadis yang saya terjemahkan, dia bukanlah tajuk yang dibuat oleh Imam Al-Baik Haki. Dia adalah tajuk yang saya buat yang menurut ijtihad saya, dia adalah mencerminkan kandungan yang hendak dibawa oleh Imam Al-Baik Haki. Tajuk asal buku ini sebagaimana yang dijumpai di dalam manuskrip buku-buku, manuskrip-manuskrip lama adalah dua tajuk yang saya letak di sini. Yang pertama, tajuk tersebut adalah Al-Iqtiqad ala mazhabis salaf. Ini dijumpai dalam sebuah manuskrip tertentu yang ada di tersimpan di Mesir, lalu kemudian dicetak pada tahun 1950-an, kalau tak salah 1959. Buku ini dicetak, diterbitkan dalam bahasa Arab, dalam tajuk seperti mana yang terdapat di dalam manuskrip tersebut, yaitu Al-Iqtiqad ala mazhabis salaf. Tapi dalam cetakan itu ada tambahan Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang tersimpan, yang saya nampak, yang saya ketahui, dia hanya Al-Iqtiqad ala mazhabis salaf. Jadi akidah mengikut mazhabis salaf. Lalu berikutnya juga adalah buku ini kembali diterbitkan, akan tetapi dengan membawa tajuk yang berbeza. Dengan membawa tajuk yang berbeza, dan saya yakin tajuk ini lebih tepat seperti mana yang dikehendaki oleh Imam Al-Bayhaqi, dan ini juga tajuk yang paling banyak ditampilkan di dalam pelbagai manuskrip buku ini. Dia adalah Al-Iqtiqad wal-hidayah ila sabi lir-rasyad. Al-Iqtiqad wal-hidayah ila sabi lir-rasyad. Ini adalah tajuk yang cukup popular. Dan saya jumpai buku ini, walaupun berbeza tajuk, akan tetapi yang masyur di kalangan para ulama adalah mereka selalu mengatakan Kitab Al-Iqtiqad lil-imam Al-Bayhaqi. Kitab Al-Iqtiqad lil-imam Al-Bayhaqi. Maknanya, kitab ini sangat-sangat masyur. Nisbah dia kepada Imam Al-Bayhaqi tidak dinafikan. Bahkan ramai para ulama yang membaca buku ini secara turun-temurun. Antara lain yang membaca buku ini adalah Imam Al-Burhan Al-Bikai, Burhanudil Al-Bikai kepada Imam Ibn Hajar. Dia baca buku ini kepada Imam Ibn Hajar. Dan ramai juga para ulama yang kemudian meringkaskan kandungan buku ini, Iqtiqad imam Al-Bayhaqi ini. Jadi mereka melihat bahwa kandungan Kitab Al-Iqtiqad karya imam Al-Bayhaqi telah menghimpun topik-topik utama yang mencerminkan akidah ahlus sunnah wal-jamaah. Justru mereka ringkaskan dalam buku yang lebih mudah untuk menjadi bacaan orang awam. Sebab buku ini cukup tebal dan juga mengandungi hadis-hadis yang cukup banyak. Lalu setiap hadis dibawakan sanadnya. Dan ini adalah tradisi ulama hadis terdahulu. Justru kalangan ulama hadis, ulama terkemudian mereka cuba untuk ringkaskan. Antara orang yang meringkaskan buku ini adalah Imam Abdul Wahab As-Sha'arani. Dia punya satu ringkasan buku ini dan beberapa ulama yang lain mencoba untuk meringkaskan buku ini. Nah, realiti bahwa buku ini diringkas, dibaca di hadapan guru dan disampaikan dari turun ke murun dengan sanad yang bersambung menunjukkan bahwa buku ini adalah buku yang sangat-sangat popular. Buku yang sangat terkenal dan diterima ramai oleh kalangan para ulama. Dan saya perlu untuk menyebutkan perkara ini sebab rakan-rakan sekalian kalau kita membaca kitab-kitab akidah yang pada hari ini diterbitkan, kita akan jumpai beberapa kitab akidah yang tidak popular di zamannya. Justru periwayatan dia tidak bersambung kepada penulis kitab. Kadang ada perawi yang majhol, kadang periwayatan tersebut bukan dibaca dari guru kepada guru, akan tetapi sekedar wijadah saja, jumpai manuskrip lalu dibaca dan lain sebagainya. Akan tetapi kitab Al-Iqtiqad selamat daripada keraguan dan permasalahan berkenaan dengan kesaihan nisbah buku ini kepada penulis kitab karena dia dibaca oleh para ulama dan bahkan diringkaskan kandungannya dan diterbitkan dalam pelbagai bentuk yang lain. Kitab Al-Iqtiqad, karya Imam Al-Bayhaqi, kita nak tengok sedikit berkenaan dengan pengarang buku ini. Beliau adalah Abu Bakr Ahmad bin Hussein Al-Bayhaqi. Beliau dilahirkan pada tahun 384 dan wafat pada tahun 458 dan beliau berasal daripada Khurasan. Khurasan pada zaman itu, pada zaman dahulu, kawasan-kawasan umat Islam terlalu luas, membentang daripada di benua Asia, bahkan masuk kepada benua Eropa dan juga benua Afrika. Justru pada zaman dahulu kawasan umat Islam dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang disebut sebagai kawasan Mesir. Ada yang disebut sebagai kawasan Syam. Syam ini adalah mencakupi pada hari ini beberapa negara seperti Syria, Palestine, kemudian Lubnan, dan juga Jordan. Itu adalah satu kawasan luas yang disebut sebagai Syam. Ada juga kawasan yang disebut sebagai Khurasan. Khurasan pada hari ini adalah meliputi negara-negara seperti Uzbekistan, Afganistan, itu semua masuk dalam kawasan Khurasan. Masuk dalam kawasan Khurasan. Dan Imam Al-Bayhaqi masuk dalam kawasan Khurasan. Masuk dalam kawasan Khurasan dan tepatnya beliau lahir di Bayhaq. Bayhaq pada hari ini masuk ke dalam kawasan Iran. Sebenarnya masuk dalam kawasan Iran dan berdekatan dengan Afganistan. Dan beliau kemudian menetap lama di Nisabur. Sebab pada hari itu Nisabur adalah ibu kota Khurasan. Dia adalah bandar pentadbiran paling penting di Khurasan. Di situ juga bandar ilmu. Sebab ramai para ulama, alul hadis, fukoha, semua tinggal di Khurasan. Dan di situ juga adalah pusat pentadbiran dan politik. Dan ekonomi. Dan terkenal, para ulama selalu menyebutkan, terlain Imam Al-Hamawi dalam Mu'ajam al-Buldan, apabila berbincang berkenaan dengan Nisabur dan Khurasan, mereka berkata bahwa kawasan inilah kawasan yang sangat subur, sangat kaya. Jadi dari isu, dari aspek ekonomi tidak bermasalah. Daripada aspek politik juga cukup stabil. Dan setahu saya, Khurasan selalu dipegang oleh penguasa yang sunni. Tidak macam Irak. Irak berganti-ganti penguasa. Kadang dipegang sunni, selepas itu dipegang syia, kemudian dipegang lagi oleh sunni, dan lain sebagainya. Pada hari ini, kita boleh nampak juga Irak sudah berganti lagi kerajaan kepada kerajaan yang pro-syia. Akan tapi Khurasan, kata para ulama pada zaman itu, sejak pada masa tersebut selalu dipegang oleh penguasa-penguasa yang sunni. Seperti penguasa Samania, penguasa Ghazna, Ghaznawiyah, dan juga terakhir penguasa Saljuk di bahasa Imam Bayhaki. Beliau berada di bawah kekuasaan kerajaan Saljuk. Nah, secara umum, Imam Bayhaki berafiliate dia di dalam fiqh adalah fiqh mazhab syafi'i. Dan untuk makluman rekan-rekan sekalian, Nisabur adalah negeri yang sangat terkenal dengan hadis, dan para ulama fiqh yang ada di Nisabur terbagi kepada dua mazhab. Sama ada dia mazhab syafi'i ataupun mazhab Hanafi. Dan Imam Bayhaki masuk ke dalam kalangan mazhab syafi'i. Lalu kemudian dalam akidah, kita akan nampak nanti bahwa pendekatan Imam Bayhaki adalah akidah asyari'ah. Hal itu adalah karena fuqoha mazhab syafi'i yang ada di Nisabur, majoriti mereka adalah bermasab syafi'i. Majoriti mereka adalah, sorry, fuqoha syafi'i yang ada di Nisabur, majoriti mereka adalah berakidah asyari. Dan saya akan bincangkan nanti selepas ini bahwa bagaimana berkembang mazhab asyari di zaman Imam Bayhaki di Nisabur, insyaAllah. Nah, kita tengok sekarang berkenaan dengan konteks keilmuan di Nisabur pada hari itu. Dan untuk makluman tuan-tuan, tadi saya katakan Nisabur masuk dalam kawasan khurusan. Dan khurusan pada abad keempat dan kelima hijrah adalah Darul Ashar. Bahkan Imam Bayhaki Imam Zahabi dalam kitab Al-Amsar, Zawatil Ashar, ini satu kitab yang sangat penting. Beliau mengatakan bahwa khurusan dia macam Irak. Irak pada hari itu memang tidak dinafikan adalah pusat ilmu. Bagdad menjadi pusat ilmu. Dan ulama, hadis, fuqoha, ramai ada di Bagdad. Akan tetapi, khurusan tidak kurang hebatnya dengan Irak. Dan Nisabur tidak kurang hebatnya dengan Bagdad. Kenapa? Sebab Nisabur juga dikenal sebagai Darul Ashar atau Darul Hadis. Sekaligus, Nisabur juga dikenal sebagai kubu kuat mazhab Imam As-Shafi'i. Ada seorang ulama bernama Hilal Ibn Ala berkata, syajaratul ilm asluha bil hijaz. wa nuqila warakuha ilal iraq wa thamaruha ila khurusa. Ini ucapan yang sangat ringkas, tapi sangat cantik untuk menggambarkan apa yang berlaku berkenaan dengan keilmuan yang ada di keilmuan Islam yang ada pada zaman itu. Hilal Ibn Ala berkata, pokok ilmu, pokok ilmu maksudnya adalah hadis, Quran, sunnah adalah pokok ilmu. Asal dia, batang dia asalnya ada di hijaz. Yaitu Mekah dan Madinah. Lalu kemudian daunnya berpindah ke Irak. Selepas itu Irak yang kemudian menjadi pusat ilmu. Mekah dan Madinah sudah mulai merudum pada abad 3 dan ke-4. Kita jarang lagi mengenal ulama-ulama besar macam Imam Malik dulu selepas pada abad ke-3 dan ke-4. Sebaliknya kita melihat ulama ada di Baghdad dan ada di Irak kebanyakannya. Namun selepas itu buah dia berpindah ke khurusan. Bermakna pakar-pakar hadis selepas fasa Irak adalah khurusan. Itu sebabnya kita melihat kemuncak ilmu hadis. Mereka melahirkan Imam Bukhari dan Bukhari berasal dari khurusan. Mereka melahirkan Imam Muslim berasal dari khurusan. Tirmizi juga khurusan. Abu Daud dari Sijistan pun dari khurusan. Dia kemudian berpindah ke Irak. Ibn Majah di Kozwin. Itu pun kawasan yang sudah di luar daripada Kozwin. Dia rapat ke khurusan. Itu sebabnya mereka mengatakan Ibn Khuzaimah ada di khurusan. Kemudian Imam Hakim ada di khurusan. Dan sekarang kita melihat murid Imam Hakim iaitu Imam Baik Hakim ada di khurusan. Ucapan ini ringkas akan tetapi menunjukkan kepada kita kedudukan khurusan. Sekaligus menunjukkan kepada kita besarnya ilmu dan juga kayanya ilmu yang ada di Misabur pada hari itu. Imam Ibn Salah dalam kitab dia Tabakat Fukuha'a Syafi'iyah. Berkata apabila disebut perkataan Ahlul Hadis di kawasan khurusan, maka yang dimaksudkan adalah ulama mazhab syafi'iyah. Ini pun ucapan sangat penting. Saya gembira apabila mendapati nukilan daripada Imam Ibn Salah ini menggambarkan kepada kita lagi bahwa khurusan bukan setakat pusat ilmu hadis. Akan tetapi juga khurusan adalah pusat ilmu fiqh, terutamanya adalah fiqh syafi'i. Dan fiqh syafi'i sudah bercampur dengan hadis pada zaman itu. Sehingga apabila disebut mazhab Ahlul Hadis, maka yang dimaksudkan adalah mazhab syafi'i. Ini ucapan yang sangat penting daripada Imam Ibn Salah, menggambarkan kepada kita bahwa ulama mazhab syafi'i yang berada di khurusan, mereka adalah penyokong hadis. Mereka bukan anti-hadis, akan tetapi penyokong hadis. Dan mereka juga yang menjadi penyambung tradisi periwayatan hadis yang ada di khurusan pada abad tersebut. Nah dari sini kemudian kita melihat selain khurusan adalah darul asar, selain khurusan adalah juga dar fiqh syafi'i, khurusan juga adalah dar untuk akidah as'ariyah. Hal itu karena pertama hadis sudah blended dengan syafi'i pada zaman itu. Dan kemudian as'ariyah kemudian blended juga dengan syafi'iyah. Dan sejak abad ke-4 dan ke-5 hijrah, kita akan nampak bahwa kebanyakan fukuha syafi'iyah adalah as'ari akidah. Bahkan tradisi ini akan terus berlanjutan pada abad-abad berikutnya. Pada abad-abad berikutnya kita akan melihat bahwa kebanyakan fukuha syafi'iyah adalah berakidah as'ari. Tidak dinafikan. Ada setengah fukuha syafi'iyah mereka memilih akidah mu'taz'ilah. Ada. Tapi sangat sedikit. Ada juga setengah fukuha syafi'iyah yang memilih akidah hanbaliyah. Ada. Tapi sangat sedikit. Kebanyakan majoriti daripada fukuha syafi'iyah adalah berakidah as'ari. Kalangan yang menyebarkan akidah as'ari di khurusan Jadi adalah rakan-rakan dan murid-murid Abu'l-has'an al-as'ari sendiri. Bermakna masuknya akidah as'ari kekurusan tidak mengambil masa yang lama antara as'ari dengan penyebaran akidah tersebut. Akan tetapi kalangan yang menyebarkan akidah as'ari ini adalah murid-murid daripada Imam Abu'l-has'an al-as'ari sendiri. Hal itu adalah karena kebanyakan Imam Abu'l-has'an al-as'ari dia tinggal di Baghdad. Dia lahir di Basrah. Kemudian berpindah ke Baghdad dan meninggal dunia di Baghdad. Kita boleh nampak bahwa pandangan-pandangan Abu'l-has'an al-as'ari nampak macam kurang diterima di Baghdad. Bagi saya dia kurang diterima di Baghdad. Sebab Baghdad pada masa itu adalah dikuasai oleh akidah Hanbali dan mereka sangat anti dengan ilmu kalam. Justru apabila Imam Abu'l-has'an al-as'ari yang punya background ilmu kalam walaupun sudah kembali kepada masa Al-Hadis mereka masih ada kecurigaan dan mereka kurang menerima pandangan-pandangan yang dibawakan oleh Abu'l-has'an al-as'ari. Bagaimanapun pandangan tersebut mendapatkan tanah yang subur di mana di Khurasan. Murid-murid Abu'l-has'an al-as'ari mereka datang ke Irak lalu kemudian membawa kembali akidah yang mereka pelajari daripada Abu'l-has'an al-as'ari dan mereka sebarkan di negeri mereka. Antara yang membawa akidah tersebut adalah Imam Abu'l-Bakar al-Qafal Abu'l-Bakar al-Qafal ini adalah dikatakan antara orang yang paling berjasa menyebarkan masyarakat syafi'i di Khurasan dan dia dulu bermasyarakat mu'tazilah lalu apabila berjumpa dengan as'ari dia bukanlah murid as'ari tapi dia seangkatan dengan Abu'l-has'an al-as'ari jadi dia berjumpa dengan Abu'l-has'an al-as'ari ke negeri mereka, ke negeri beliau di Khurasan begitu juga beberapa orang yang lain seperti Abu'l-has'an al-as'uluki dia adalah seorang ulama fiqh yang sangat hebat yang ada di Khurasan juga membawa dan menyebarkan akidah as'ari di Khurasan di Nisabur terutamanya dan Abu'l-has'an al-as'ari dan murid daripada Imam Ibn Khuzaima beliau kemudian pergi ke Irak dari Nisabur pergi ke Irak dan berjumpa dengan Abu'l-has'an al-as'ari dan beliau bawa dan pelajari ilmu berkenaan dengan akidah cara mempertahankan akidah daripada Imam Abu'l-has'an al-as'ari dan beliau bawa kembali ke Nisabur akhirnya mencetuskan satu polemik besar antara beliau dengan Imam Ibn Khuzaima hal itu adalah karena Imam Ibn Khuzaima dia punya pandangan negatif kepada ilmu kalam lalu dia melihat bahwa setiap orang yang berbincang berkenaan dengan ilmu kalam mesti mu'tazilah hal itu yang kemudian membawa pandangan buruk beliau kepada Abu'l-has'an al-as'aqafi dan sampai akhir hayatnya Abu'l-has'an al-as'aqafi disekat di Nisabur akan tetapi beliau tetap berpegang dengan pandangan beliau dan tidak menarik semula pandangan tersebut selepas generasi ini tuan-tuan akidah as'ari semakin berkembang dan disokong oleh ulama hadis yang cukup ramai antaranya adalah Imam Abu Sulaiman al-Khattabi siapa yang membaca buku-buku Abu Sulaiman al-Khattabi kita akan nampak kecenderungan Abu Sulaiman al-Khattabi kepada manhaj yang diasaskan oleh Abu'l-has'an al-as'ari beliau adalah seorang ulama hadis yang tidak dinafikan keilmuannya ulama yang sangat pakar juga dalam bahasa Arab dan beliau mengambil fiqh antaranya daripada al-Khattabi dan ini yang kemudian kemungkinan beliau juga mengambil akidah manhaj as'ari daripada Imam Abu'l-has'an al-Khattabi dan begitu juga Abu'l-has'an al-Ismaili dia adalah seorang ulama hadis paling besar di Jurjan Jurjan di kawasan di Khorosan juga dan pada hari ini ada satu buku beliau yang diterbitkan yaitu Akidah A'immatil Hadis dan sebenarnya beliau adalah seorang yang mengamalkan pendekatan akidah mengikut mazhab Abu'l-has'an al-asyari dan yang terakhir Abu'l-habdillah al-hakim Anaisaburi yang menulis kitab Al-Mustadrak kecenderungan beliau kepada akidah as'ariah tidak dapat dinafikan dan bahkan beliau adalah antara orang penting yang membawa dan menyebarkan akidah as'ari di Nisabur terutamanya akidah al-asyari semakin kuat selepas ahli Nisabur menjemput Abu Bakar ibn Furak dan Abu Ishaq al-Isfirayini dua orang ini adalah murid daripada muridnya as'ari beliau kedua-duanya belajar di Baghdad daripada murid-murid as'ari dan menjadi orang yang paling pakar dalam ilmu akidah mengikut mazhab Abu'l-has'an al-asyari pada zaman itu tak ada orang yang lebih menguasai ilmu Abu'l-has'an al-asyari daripada dua orang ini nah apabila ahli Nisabur mendengar Abu Bakar ibn Furak ini mendapat masalah di kawasan dia sama ada di Isfahan dia asalnya dari Isfahan Isfahan sekarang di Iran dia berada di Isfahan dan menghadapi banyak masalah daripada kalangan Karamiyah Karamiyah adalah satu puak yang berakidah tajsim dan Abu Bakar ibn Furak adalah orang yang sangat keras kepada orang, kepada kalangan ini sebab Abu Bakar ibn Furak dia bukan purely mutakallim bukan ahli kalam 100% dia asalnya adalah muhaddis bahkan hadis-hadisnya sangat banyak diriwayatkan oleh Imam Bayhaki dalam pelbagai kitab dia jadi Abu Bakar ibn Furak asalnya daripada kalangan ahlul hadis dan dia belajar ilmu kalam selepas mendapatkan kemuskilan berkenaan dengan kandungan hadis baru kemudian dia belajar hadis dia justru kita boleh ringkaskan Abu Bakar ibn Furak adalah seorang muhaddis yang belajar ilmu kalam dia bukan ilmu kalam bukan ahli kalam yang belajar hadis ada perbezaan karena itu jadi orang ini seorang muhaddis yang belajar ilmu kalam maknanya asas dia adalah hadis ilmu kalam datang kemudian berbeza dengan orang ini ahli kalam lalu belajar hadis maknanya asalnya adalah memang dia ahli kalam hadis datang kemudian akan tetapi ulama-ulama asyairah sebagaimana kita nampak pada hari ini mereka asasnya adalah hadis kalam datang kemudian mereka asasnya adalah fakih kalam datang kemudian disuruh saya sangat tidak setuju apabila ada orang yang merujuk kepada asyairah dengan ucapan mereka adalah ahlul kalam mereka adalah mazhab ahlul kalam tak mazhab ahlul kalam adalah muqtazilah muqtazilah itu yang purely ahli kalam atau disebut sebagai rasionalis sebab mereka asasnya adalah ilmu kalam kalaupun mereka berbincang berkenaan dengan hadis itu datang kemudian dia bukan berasal daripada tradisi ahlul hadis berbeza dengan asyairah yang kita bincangkan pada hari ini basic mereka adalah hadis lalu kemudian kalam datang kemudian maknanya kalam hanya digunakan untuk mempertahankan hadis yang menjadi asal ataupun prinsip asas mereka apabila ahli Nisabur mendengar bahwa Abu Bakar Ibn Furag menghadapi masalah ramai orang karamiah yang coba untuk menyakiti bahkan nak membunuh dia maka ahli Nisabur bermusyawarat dan mereka memutuskan untuk meminta Abu Bakar Ibn Furag datang ke Nisabur dan tinggal bersama mereka siapa yang mencadangkan agar Ibn Furag datang ke Nisabur kata Imam Al-Hakim beliau mengatakan dalam kitab dia apabila bercerita tentang karami beliau mengatakan kami meminta agar Ibn Furag datang ke Nisabur maknanya ulama hadis dan fiqh yang ada di Nisabur yang meminta Ibn Furag datang ke Khurasan dan tinggal di Khurasan dan menyebarkan ilmu di Khurasan atau di Nisabur kata Imam Hakim lagi selepas Ibn Furag datang ke Nisabur maka para ulama mengaji kepada dia pelbagai ilmu dan ilmu dia semakin berkembang yang dipelajari daripada Ibn Furag apa dia? Hadis sebab Imam Hakim sendiri meriwayatkan hadis daripada Ibn Furag Imam Bayhaki meriwayatkan hadis sangat banyak daripada Ibn Furag kemudian juga Al-Qusayri Imam yang ada di Nisabur yang menulis kita berisalah Kusayri dia banyak sekali meriwayatkan hadis daripada Ibn Furag menunjukkan bahwa apabila Ibn Furag datang ke Nisabur dia bukan mengajar ilmu kalam sahaja akan tetapi beliau mengajar pelbagai cabang ilmu dan salah satunya adalah hadis ini sekali lagi saya nak sebutkan perkara ini untuk menekankan bahwa mazhab asyairah yang dibawa oleh para ulama dinisabur ini adalah mazhab ahlul hadis justru perkara ini memberi saya justifikasi untuk mengatakan dan meletakkan tajuk kita baik hak ini sebagai akidah ahli hadis sebab ramai orang yang mempertikai kenapa saya letakkan tajuk itu bukan akidah baik haki akan tetapi akidah ahli hadis alasannya adalah macam tadi apa yang dibawakan oleh Imam baik haki dan para ulama yang ada dinisabur pada hari itu adalah akidah ahlul hadis dan kalau saya letak tajuk itu akidah baik haki saya bimbang orang yang membaca buku ini akan menyangka bahwa ini akidah ciptaan baik haki which is silap tak ini bukan akidah personal baik haki ini adalah akidah kumpulan ulama yang kita sebut sebagai alul hadis dan sekali lagi saya perlu untuk memberikan justifikasi kenapa saya meletakkan tajuk buku tersebut sebagai akidah alul hadis sampai Ibn Furak tinggal di Inisabur madrasah dia kekal dan ramai para ulama yang menjadi alumni madrasah tersebut kemudian juga Abu Ishaq al-Sfiroyini adalah ulama besar dalam mazhab syafi'i dan juga akidah ashari yang juga dijemput datang ke Inisabur dan diberikan satu madrasah khas untuk beliau mengajar di situ sampai hari ini kalau tidak salah madrasah Abu Ishaq al-Sfiroyini masih ada di kawasan Iran di Inisabur sana mereka kemudian tinggal sampai meninggal dunia di Inisabur Ibn Furak dia meninggal dunia di dalam perjalanan pulang daripada Ghazna dan dikuburkan di tempat lain bukan di Inisabur pada saat Imam Bihak berada di Inisabur dengan demikian tentuan maka mazhab syafi'i telah sebati dengan akidah ashari tadi saya kesimpulan perbincangan tadi jadi apabila baik haki datang ke Inisabur maksudnya baik haki dilahirkan dan menuntut ilmu di Inisabur kemudian menjadi ulama besar di Inisabur konteksnya adalah ashari sudah menjadi satu akidah yang establish dia bukan masih baru lagi tapi establish sudah ramai para ulama yang berpegang dengan akidah ini dan meyakini bahwa akidah ini adalah pendekatan yang paling tepat untuk mempertahankan sunnah daripada pelbagai cabaran pada zaman tersebut pemikiran ashari pada zaman itu saya boleh rumuskan adalah berusaha untuk membawa pembaharuan dalam wacana akidah ahli hadis dengan menggabungkan penggunaan hadis dan nazor dengan seimbang nazor adalah penggunaan akal yang tepat dalam menganalisis kandungan hadis hal itu karena pada zaman sebelum kedatangan akidah ashari ini ahlul hadis sangat anti dengan pendekatan yang kita sebut sebagai nazor mereka lebih suka kepada kita follow saja apa kandungan hadis hatta sesetengah alul hadis mereka tak punya kemahiran untuk membezakan mana hadis yang boleh dijadikan hujah dan mana yang tidak boleh dijadikan hujah dan ini berlaku bila berlaku selepas peristiwa mihna khalkil quran yang berlaku pada zaman khalifah al-ma'mun bermula pada 218 hingga 237 hijrah dan kita sama-sama tahu ketika mihna khalkil quran ini Muqtazila berkuasa di kerajaan dan mereka memaksa untuk semua orang ambil akidah yang telah ditetapkan oleh Muqtazila bahwa Al-Quran makhluk dan lain sebagainya jadi masalah ini memang disebut mihna khalkil quran akan tapi isu dia lebih besar daripada khalkil quran isunya adalah pendekatan Muqtazila itu yang coba untuk dipaksakan kepada seluruh rakyat dan pada masa yang sama mereka ingin menghentam pendekatan yang diamalkan oleh al-hadis dalam perbincangan akidah nah selepas mihna khalkil quran dibatalkan oleh khalifah al-mutawakil pada tahun 237 hijrah Muqtazila kehilangan posisi dalam kerajaan mereka dibuang bahkan setiap kali khalifah mutawakil nak melantik seseorang untuk dalam jawatan kerajaan syaratnya adalah dia tak ada kena mengena dengan Muqtazila justru beliau selalu menulis surat kepada Imam Ahmad si fulan oke ke tak oke, kalau oke dia akan lantik kalau tak misalkan Imam Ahmad katakan ini fulan ada pengaruh Muqtazila dia punya pengaruh ahli bid'ah dan lain sebagainya maka akan dibatalkan pelantikannya dengan demikian pada masa khalifah al-mutawakil Muqtazila sudah kehilangan tempat pada masa yang sama ahlul hadis menggantikan kedudukan Muqtazila sebagai penentu kebenaran mana yang sesat dan mana yang tak sesat nah ini yang kemudian ahlul hadis karena kebencian mereka kepada Muqtazila yang telah melakukan mihna selama kurang lebih 18 tahun dan ramai para ulama yang terbunuh ramai para ulama yang dipenjara yang disekat dan lain sebagainya mereka sangat benci kepada Muqtazila kebencian mereka kepada Muqtazila membuat mereka benci juga kepada semua yang berkaitan dengan Muqtazila seperti ilmu kalam ilmu kalam adalah kaitan dengan Muqtazila ilmu ini dikembangkan oleh Muqtazila justru al-hadis pada zaman itu merasa bahwa setiap orang yang mengamalkan ilmu kalam maknanya dia Muqtazila justru mereka mengharamkan ilmu kalam secara keseluruhan dan selain ilmu kalam yang mereka haramkan juga adalah ta'wil sebab mereka menganggap bahwa ta'wil adalah pendekatan Muqtazila dan semua yang berkenaan dengan Muqtazila kena dibuang dan karena mereka sangat anti dengan Muqtazila dan pendekatan rasional Muqtazila mereka jumut kepada pendekatan literal jumut kepada pendekatan hadis yang bersifat literalistik istilah kita semua kena ikut literal makna tak boleh ditakwil tak ada majas dan lain sebagainya ini yang kemudian menuntut para ulama yang pertengahan untuk mengingatkan mereka bahwa pendekatan ini adalah ekstrem dan ekstrem tersebut tidak baik di dalam pengembangan akidah justru pada zaman selepas mihnah sendiri masa Imam Ahmad masih hidup lagi ada sekumpulan dan ulama yang coba untuk membawa pendekatan yang kita sebut sebagai pendekatan pertengahan atau pendekatan semi-rasionalistik kalau orang barat cakap lah jadi pendekatan rasionalistik adalah pendekatan Muqtazila itu semuanya kena berpandukan kepada akal sebagai asas itu adalah pendekatan Muqtazila pendekatan literalistik adalah pendekatan Hanbaliyah yaitu semua kena kembali kepada Nas dan jumut kepada literal ada kalangan tertentu yang coba untuk berada di pertengahan atau kita sebut sebagai semi-rasionalistik mereka ambil pendekatan literal pada masa yang sama mereka juga ambil pendekatan rasional jadi mereka coba untuk gabung mereka mengatakan ilmu kalam tidak sepenuhnya haram yang salah kita haramkan lah tapi yang baik kita ambil ta'wil tidak sepenuhnya haram ta'wil yang jauh daripada bahasa Arab yang nampak macam takalluf dan memaksa-maksa di reka-reka itu yang kita haramkan tapi ta'wil yang selari dengan luqo selari dengan bahasa Arab dibenarkan pendekatan ini pernah dibawakan oleh Ibn Qulab lalu juga dibawakan oleh Al Haris bin Asad al-Muhasibi juga dibawakan oleh Hussain bin Ali al-Karabisi dan ini adalah ulama-ulama yang ada di Bagdad dan kebanyakan mereka bermazhab syafi'i bermazhab syafi'i akan tetapi karena pada hari itu dominasi Hanabilah dan anti kalam begitu kuat kumpulan ini selalu mendapat cabaran hebat daripada kalangan Hanabilah terutamanya adalah Al-Karabisi Karabisi sampai meninggal dunia dia kena pulau tak boleh dan disekat daripada pelbagai aktiviti begitu juga Al-Muhasibi Al-Haris bin Asad al-Muhasibi dia seorang ulama faqih dan ahli tasawuf juga ada beberapa ucapan daripada Imam Ahmad yang mencela beliau dan beliau pun kena sekat dan tidak bebas mengembangkan ilmunya di Bagdad nah dari sini kita boleh nampak tuan-tuan bahwa penemanya situasi yang ada di Bagdad memang tidak kondusif untuk mengembangkan pendekatan semi-rasionalistik yang dibawakan oleh Abdul Hassan al-As'ari itu sebabnya pendekatan ini berkembang jauh daripada Iraq yaitu Khurasan dimana Khurasan kebanyakan mereka bukan bermazhab Hanbali mereka bermazhab Syafi'i justru mereka boleh bebas untuk membawa dan mengembangkan pendekatan yang lebih wasati dan pertengahan tersebut nah ini yang kemudian dibawakan oleh Imam Abu Bakr ibn Furok dalam buku dia Mujarrad Makalat Syekh Abdul Hassan al-As'ari tuan-tuan boleh baca disini beliau mengatakan i'lamu rahimakumullah anna alladzi hakainahu fi hadal kitab bin maqalati Syekh Abdul Hassan Ali bin Ismail al-As'ari rahimahullah fahuwa ma'alayhi nuzar ashabil hadis jadi beliau katakan bahwa pandangan-pandangan Abdul Hassan al-As'ari yang saya bawakan disini dia sebenarnya adalah pandangan nuzar ashabil hadis maknanya pandangan ahli hadis tapi dalam aliran intelektual bukan aliran tradisional beliau lalu menjelaskan bahwa alul hadis ini ada beberapa aliran ada aliran yang tradisional yaitu sekedar meriwayatkan hadis saja meriwayatkan hadis saja meriwayatkan hadis tanpa ada ulasan dan analisis yang mendalam akan tetapi ada juga aliran yang kita sebut nuzar nuzar ashabil hadis adalah aliran daripada kalangan al-hadis tapi pendekatan mereka menghimpun antara hadis dan nazar mereka punya kemahiran untuk berdebat mereka punya kemahiran untuk menganalisis mereka punya kemahiran untuk membina usul mengembangkan foro dan lain sebagainya dengan ucapan ini kita boleh nampak bahwa pertama mazhab As'ari bukan mazhab ahlul kalam seperti mana yang dicoba dikembangkan oleh setengah orang pada hari ini mereka mengatakan mazhab As'ari adalah mazhab ahlul kalam bukan mazhab As'ari adalah mazhab ahlul hadis seperti yang disebutkan oleh Ibn Furaq orang yang paling faham berkenaan dengan nusus As'ari sebagaimana Imam Baih Haki adalah orang yang paling faham berkenaan dengan nusus Imam Syafi'i Imam Ibn Furaq mengatakan akidah As'ari adalah akidah al-hadis tapi aliran nuzar aliran intelektual siapa aliran satu lagi kalau begitu aliran yang tradisional itu yang berbeza dengan aliran nuzar ini aliran tradisional itu secara isyarat kemungkinan adalah mazhab Hanbali jadi itu sebabnya beliau mengatakan ada khilaf betul antara aliran nuzar dengan aliran ruat hadis akan tetapi apabila kita berbincang berkenaan dengan akidah kepakaran untuk membina akidah itu dimiliki oleh nuzar ashab al-hadis justru sepatutnya kita tarjih pandangan-pandangan yang dibawa oleh kalangan nuzar ashab al-hadis sekiranya berlaku pertentangan antara nuzar dengan ruat al-hadis adakah berlaku pertentangan banyak tadi saya telah sebutkan antaranya pertentangan antara Abu Ali As-Sakafi dengan Ibn Khuzaimah Abu Ali As-Sakafi confirm dalam kumpulan nuzar ashab al-hadis Ibn Khuzaimah berada dalam kumpulan ruat al-hadis dan berlaku polemik berlaku polemik kita apabila melihat polemik macam ini kita akan katakan sepatutnya kita tarjih orang yang pakar dalam akidah dalam kalangan al-hadis ini walaupun Ibn Khuzaimah pakar dalam hadis ya tapi bukan bidang dia dalam akidah ini bidang dia fiqh okelah bidang dia hadis, rijal, ilal okelah tapi apabila bincang tentang akidah kita kena rujuk pakarnya yaitu Abu Ali As-Sakafi belum lagi kita boleh nampak sebelum Ibn Khuzaimah dan Abu Ali As-Sakafi berlaku polemik Dini Sabur pernah juga berlaku polemik antara Imam Bukhari dengan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli berkenaan dengan lafaz Al-Quran jadi polemik panjang dan hebat kalau kita nak kategoris antara Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dengan Bukhari mana yang masuk dalam nuzar ashab al-hadis mana yang masuk dalam ruat ashab al-hadis bagi saya Bukhari masuk dalam nuzar ashab al-hadis sedangkan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli masuk dalam ruat ashab al-hadis jadi Bukhari lebih menguasai perbincangan berkenaan dengan akidah berbanding dengan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli justru kita kena tarjih ucapan Bukhari daripada yang lain dan begitu juga seterusnya jadi perkara ini penting untuk kita melihat apa hakikat mashab asyari yang dibawakan oleh Imam Baik Hakki dalam kitab ini dalam sejarah asyari tuan-tuan Dini Sabur seringkali berlaku fitnah yang coba diciptakan oleh musuh-musuh asyairah untuk merusak imej mereka dan tujuannya adalah juga untuk membawa pihak kerajaan mengharamkan mereka ini adalah satu usaha yang dilakukan oleh kalangan yang tak boleh berdebat mereka kalah debat tak ada jalan lain bagaimana nak kalahkan kita kena guna kuasa untuk mengharamkan kalangan asyairah nah perkara ini berlaku pada zaman Sultan Mahmud Subuk Pikin dia adalah seorang Sultan Ghaznawi ketika itu dia berkuasa Dini Sabur dan kalangan Karamiyah cukup rapat dengan pihak kerajaan dan mereka sering berdebat dengan Imam Abu Bakar Ibn Furok selalu kalah dengan Imam Ibn Furok dan justru mereka coba untuk memfitnah Ibn Furok dan asyairah secara umum dengan mengatakan kepada Sultan Wahai Sultan sebenarnya asyairah ini akidahnya adalah mereka mengatakan kenabian terputus dengan kematian bermakna kalau Nabi sudah meninggal dunia Nabi sudah tak lagi Nabi dan Rasul Sultan pun marah tentang perkara ini mengetahui perkara ini kes ini akan kita bincang nanti pada masa akan datang pada sesi ke-5 atau ke-6 nanti lalu kemudian akan tapi Abu Bakar Ibn Furok dan ramai para ulama menafikan fitnah ini termasuk Bayhaki nanti kita akan tengok ucapan Imam Bayhaki dalam kitab ini mengatakan ini adalah fitnah asyairah tak pernah cakap macam itu dan asyairah berpandangan baginda Nabi pada hari ini adalah Nabi dan Rasul Allah juga walaupun sudah beralih kepada alam barzah yang berikutnya lagi lebih teruk lagi pada masa Sultan Tugrelbek dia adalah Sultan Saljuk selepas Ghazna diambil alih oleh kerajaan Saljuk dan ada juga usaha untuk memfitnah Abu Hassan al-As'ari dan cukup berjaya antaranya dilakukan sebab dilakukan oleh wazir al-Kunduri wazir Sultan itu sendiri dia coba untuk membawakan kepada Sultan pandangan bahwa aliran asyari ini sebenarnya lebih teruk daripada Mu'tazilah Mu'tazilah dia nyata-nyata katakan Tuhan tak punya sifat akan tetapi asyairah dia sebenarnya mengatakan Tuhan tak punya sifat tapi dia tak berani menyatakan perkara itu mereka lalu kemudian ta'wil banyak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya dia coba untuk merusak imej asyairah dan Abu Hassan al-As'ari kepada Sultan dan Sultan pun termakan dengan hasutan tersebut akibatnya pada tahun 445 hijrah Sultan memerintahkan semua khatib Jum'at di seluruh negeri untuk melaknat asyairah dan Abu Hassan al-As'ari bukan hanya itu semua ulama kena disekat daripada mengajar di tempat mereka dan antara yang terjejas dengan sekatan ini adalah Imam Bayhaki sendiri, Imam Abu Osman al-Sabuni, Imam al-Haramain terpaksa keluar daripada Nisabur dan tinggal di Mekah dan Madinah itu sebabnya beliau digelarkan Imam al-Haramain karena dalam peristiwa ini beliau terpaksa hijrah dari Nisabur dan lain sebagainya dan krisis ini bagaimanapun Tuhan berakhir apabila Sultan meninggal dunia pada tahun 455 lalu digantikan oleh Sultan yang baru Al-Arselan dan Al-Arselan ini dia tak suka dengan wazir Kunduri dia hukum bunuh Al-Kunduri sebab dituduh telah melakukan korupsi justru dihukum bunuh kemudian disita semua hartanya selanjutnya wazir yang baru dilantik yaitu Nizamul Muluk dan Nizamul Muluk ini adalah orang yang sangat rapat dengan asyairah sejak hari itu kemudian ulama syafi'i asyairah naik ke permukaan dan kemudian mereka menjadi penduduki kedudukan-kedudukan yang sangat penting antaranya adalah Nizamul Muluk membuat serangkaian madrasah Nizamiyah di beberapa tempat yang cukup ramai menjadi pusat-pusat ilmu semuanya yang dilantik sebagai pengetua adalah ulama asyairah di Baghdad Nizamiyah cawangan Baghdad dipegang oleh Abu Ishaq Asirazi Nizamiyah cawangan Nisabur dipegang oleh Imamul Haramain nanti apabila Al-Ghazali datang Ghazali pun dilantik untuk menjadi pengetua di Nizamiyah Baghdad dan ramai lagi para ulama dari sini kemudian asyairah semakin berkembang dan kemuncaknya pada abad ke-6 dan ke-7 Hijrah akidah asyari menjadi akidah rasmi di tiga kerajaan penting yaitu di Bani Saljuk tadi yang kita bincang di dunia Islam bagian timur kemudian juga kerajaan Bani Ayyub Salahuddin Al-Ayubi adalah pemegang akidah asyairah yang sangat kuat apabila beliau meruntuhkan dinasti Ismailiyah beliau gantikan dengan akidah asyari sebagai akidah rasmi dan juga kerajaan Muwahidun yang ada di Andalus juga berpegang kepada akidah asyari nah dari sini kemudian tuan-tuan sejak hari itu kita boleh nampak asyairah akidah asyari menjadi majoriti pegangan majoriti umat Islam dan dia bukan hanya menjadi ikutan kebanyakan fukoha dan ahli kalam di kalangan fukoha empat masyab namun juga menjadi ikutan para ulama yang memiliki kepakaran di dalam hadis kita boleh nampak siapa ulama-ulama besar dalam hadis yang juga memberikan sokongan kepada akidah asyari seperti di Syam kita ada Ibn Asakir ada Abu Syamah al-Maqdisi ada Imam Nawawi ada Ibn Asir ada Asubqi dan lain sebagainya di Mesir kita ada Abdul Hassan al-Maqdisi yang terkenal dengan sebutan Saifu Sunnah beliau adalah murid dari Abu Tahir al-Silafi dan antara orang yang sangat kuat menyokong akidah asyari daripada aspek hadis dan juga Rashiduddin Attar Imam Abdul Azim al-Munziri dan hingga ke Imam Ibn Hajar al-Asqalani di Andalus kita ada Abdul Walid al-Baji, Al-Qaldi'iyat, Abu Bakar Ibn Arabi dan lain-lain sebagainya ini sengaja saya tunjukkan untuk menunjukkan bahwa akidah asyari adalah akidah alul hadis juga sebagaimana yang saya letak dalam tajuk buku pada masa yang sama aliran Hanbali kita coba sikit tengok berkenaan dengan aliran ini sebagai aliran yang berbeza sama-sama dalam kalangan alul hadis akan tetapi aliran yang berbeza maka mazhab Hanbali adalah satu-satunya mazhab yang menghimpun fiqh dan akidah sekaligus kalau kita perhatikan tuan-tuan, mazhab Syafi'i dia adalah purely mazhab fiqh mazhab Hanafi purely mazhab fiqh begitu juga maliki akan tetapi Hanbali dia adalah mazhab fiqh dan akidah juga hal itu adalah karena mazhab Hanbali lahir selepas mihnah apabila nama Imam Ahmad naik ke permukaan sebagai satu-satunya yang bertahan dalam mihnah justru beliau menjadi orang nombor satu pada zaman itu ramai kemudian kalangan berikutnya coba untuk melahirkan satu mazhab yang dirisbahkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal oleh karena nuansa akidah begitu kuat selepas mihnah kita boleh nampak bahwa akidah Hanbali adalah akidah alira mazhab fiqh dan akidah sekaligus jadi ada seorang yang berakidah ini mazhabnya adalah Hanbali dan akidahnya adalah akidah Hanbali nah Hanabila kemudian menjadi kumpulan majoriti di Baghdad selepas abad ketiga hijrah hingga abad keenam hijrah pada masa itu mereka punya kuasa hebat untuk menekan kalangan-kalangan yang tidak setuju dengan mereka nanti kita akan tengok berlaku banyak polemik antara Asyairah dan Hanabilah dan Hanabilah selalu menang di Baghdad sebab mereka punya kuasa punya kedekatan dengan Khalifah dan lain-lain sebagainya dan pegangan akidah mereka pernah dikritik oleh kalangan Hanabilah sendiri seperti Ibn Aqil ataupun Ibn Jauzi Ibn Jauzi punya kitab yang mengkritik Abu Ya'la, Al-Farra karena pendekatan yang menurut dia berbeza dengan yang sepatutnya dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal tapi kedua-dua orang ini tidak berjaya untuk membuat perubahan yang berlaku adalah dua-dua orang ini yang kena tekan Ibn Aqil kena tekan, Ibn Jauzi pun kena tekan hingga ke akhir hayat dia Nah Hanabilah dan Asyairah terus bersaing untuk mendapatkan legitimasi sebagai ahli sunnah sejati terutamanya pada abad kelima pada abad kelima Asyairah baru naik Hanabilah bertembung dengan Hanabilah dan kita boleh nampak kes-kes pertempuhan antara dua aliran ini seperti mana yang saya sebutkan di sini mula daripada 317 hingga abad ke-6 Hijrah terlalu banyak pertempungan berlaku antara Asyairah dan Hanabilah bahkan hari ini kita boleh nampak Hanabilah diwakili oleh Salafiyah berbeza dengan Asyairah yang dalam aspek akidah dan kita boleh nampak polemik yang masih berlanjutan di antara dua kumpulan tersebut Nah apabila aliran Asyairah menjadi majoriti pada abad ke-6 dan ke-7 yang tadi saya sebutkan kumpulan Hanabilah menjadi aliran minoriti di pelbagai negeri terutamanya adalah selepas Baghdad hancur oleh tentara Tatar maka ramai ulama-ulama yang ada di Baghdad berpindah ke negeri yang lain begitu juga apabila pasukan Salib menjajah Baitul Maqdis ramai ulama Hanabilah dari Baitul Maqdis pindah ke Syam that's why kita boleh nampak ulama-ulama Hanabilah yang terkenal mereka contoh seperti Abdul Ghani al-Maqdisi, Ibnu Qudama al-Maqdisi mereka adalah ulama-ulama yang asalnya di Baitul Maqdis kemudian melarikan diri selepas berlaku serangan tentara Salib dan mereka kemudian tinggal di kawasan Syam dan membentuk satu komuniti Hanabilah tersendiri sampai hari ini ada satu tempat bernama Salehiyah dia adalah kawasan yang dulunya ditempati oleh Hanabilah dan masih ada peninggalan Madrasa Hanbali yang ada di Syam ketika saya belajar di Syam saya boleh nampak ini adalah Masjid Hanbali dan lain sebagainya dan tidak dinafikan kalangan tokoh Hanbali yang paling popular adalah Syekul Islam Ibnu Taimiya beliau antara orang yang paling berani menyuarakan akidah Hanbali di Syam apabila Syam pada masa itu dikuasai, didominasi oleh akidah Ash'ari begitu juga beliau membawakan pandangan ini ke Mesir padahal Mesir pada saat itu adalah majoriti Asyaira dan ini yang kemudian menciptakan polemik yang baru antara Asyaira dengan Hanabilah pada era Usmani tuan-tuan kita boleh nampak sebenarnya ulama Hanabilah jadi selepas Bani Ayub berpindah ke Bani Mamluk ke dinasti Mamluk Mamluk kemudian dikalahkan oleh Turki Usmani pada masa Turki Usmani ulama Hanabilah sudah nampak kita melihat mereka sudah mulai merapat kepada Asyaira kalau dulu mereka nampak macam Asyaira ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah akan tetapi pada abad ini kita boleh nampak ramai tokoh-tokoh Hanabilah seperti Al-Qarami Al-Safarini dan Al-Qadumi mengiktiraf Asyaira dan Maturidiyah sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah tiga kumpulan yaitu Ahlul Ashar atau Hanabilah Asyaira dan juga Maturidiyah ini saya melihat bahwa pada abad ini sudah mula ada usaha untuk merapatkan barisan diantara dua-dua kumpulan which is sangat baik dan itu yang kita harapkan supaya tak lagi ada pertembungan antara dua-dua aliran yang sebenarnya masuk dalam kawasan Al-Sunnah wal Jamaah bagaimanapun aliran Hanbali Najat masih mengekalkan pandangan tidak bersimpati kepada Asyaira Hanbali Najat dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kita boleh nampak pandangan Hanbali ini berbeza dengan pandangan Hanbali yang diamalkan oleh para ulama Hanabilah di zaman Usmani yang lain tadi zaman Usmani ini Al-Rahab pun berada pada zaman Usmani tapi pandangan dia berbeza dengan pandangan Safarini pandangan Al-Qarami bahkan mereka mengatakan ulama-ulama yang coba mendekatkan memasukkan Asyairah dalam kalangan Ahlus Sunnah ini telah melakukan kesilapan mereka menyebut ulama ini sebagai Hanabilah muta akhirin dan pandangan mereka yang menerima Asyairah dan Maturidiyah sebagai bagian daripada Al-Sunnah adalah satu pandangan yang silap ini yang kemudian dikembangkan oleh kalangan Salafiyah pada hari ini masa saya saya rasa tak cukup untuk saya berbincang terlalu panjang lagi berkenaan Mekara tersebut saya cadangkan Tuan-Tuan dapatkan buku baru saya yang baru terbit khas untuk berbincang Mekara ini yaitu bertajuk hadis-hadis sifat oke saya akan gunakan beberapa minit ini sebenarnya sudah habis masa saya akan tetapi saya minta peluang sedikit untuk membahas sedikit berkenaan dengan kandungan Buku Imam Baik Haki Buku Imam Baik Haki ini di dalam bagian mukaddimah beliau mengatakan tujuan utama beliau menulis ini adalah untuk menjelaskan perkara-perkara yang wajib diakini dan diperakui oleh setiap mukallaf jadi beliau mengatakan saya sudah tulis banyak buku berkenaan dengan usul fik, berkenaan dengan usul hadis berkenaan dengan fik sekaligus akan tetapi akidah belum ada justru beliau nak terbitkan satu buku ringkasan yang khas berbincang tentang topik-topik yang wajib diakini dan diperakui oleh setiap mukallaf justru ini tujuan utama beliau semua perbahasan dalam buku ini adalah bahasan-bahasan yang wajib diakini oleh ahlus sunnah wal jamaah ini adalah usul ahlus sunnah wal jamaah dan siapa yang menyalahi usul-usul ini maka dia telah terkeluar daripada ahlus sunnah wal jamaah nah pada bagian yang pertama pada bab yang pertama beliau meletakkan tajuk bab awaluma yajibu alal abdi ma'arifatuhu wal iqraru bihi bab berkenaan dengan perkara pertama yang wajib diakini dan diperakui oleh seorang mukallaf beliau bawakan ayat al-qur'an beberapa ayat al-qur'an yang semuanya mengandungi kalimat i'lam ya kan mengandungi kalimat i'lam contoh fa'lam annahu la ilaha illallah lalu fa'lamu anna allaha maulakum fa'lamu anna ma unzila bi ilmillah wa annahu wa alla ilaha illahu pahal antum muslimun tengok perintah i'lam adalah perintah Allah secara direct kepada kita yang menyuruh kita untuk mengetahui apa makna mengetahui ilm maknanya yakin tuan-tuan al-ilm adalah yakin lawanan ilm adalah zan justru apabila Allah mengatakan fa'lamu bermakna yakinilah wahai umat islam annahu la ilaha illallah justru dari sini Imam Baik Hakim berkata perkara pertama yang wajib dilakukan oleh seorang mukallaf adalah meyakini nah perkara ini berbeza dengan pandangan sesetengah kalangan yang mengatakan perkara pertama yang wajib dilakukan mukallaf adalah berfikir misalkan ada lagi mengatakan perkara yang wajib dilakukan mukallaf adalah ragu-ragu ada beberapa pandangan tentang perkara itu tapi Imam Baik Hakim mengatakan tak yang betul adalah perkara pertama yang wajib dilakukan mukallaf adalah meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan semua usul-usul akidah yang wajib diketahui wajib diakini terlebih dahulu lalu ayat yang berikutnya beliau membawakan ini juga perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengucapkan ucapkanlah saya beriman kepada Allah maknanya selain meyakini perkara yang perlu juga dilakukan oleh mukallaf adalah mengucapkan mengikrarkan dengan lisan ini apa namanya istinbad daripada Imam Baik Hakim berkenaan dengan perkara pertama yang mesti dilakukan oleh seorang mukallaf dan beliau mengatakan sebagaimana ayat Al-Quran memerintahkan untuk meyakini dan mengucapkan hadis-hadis juga macam itu juga beliau bawakan beberapa hadis yang juga menyebutkan apa perkara yang mesti dilakukan oleh seorang mukallaf yaitu ini perintah untuk kita berikrar mengatakan dengan lisan bahwa tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala hadis yang kedua juga apa namanya menunjukkan ikrar syahadah beliau mengatakan Nabi SAW mengatakan izhab bina'laya hatain fa man lakita min waraiha dhal haid yashadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbah fabashirhu biljannah mustaiqinan menunjukkan bahwa yakin ini menunjukkan bahwa yakin adalah syarat utama seseorang untuk masuk ke dalam surga hadis yang ketiga Nabi SAW mengatakan siapa yang mati siapa yang mati sambil meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dia akan masuk surga ini menunjukkan bahwa keyakinan adalah syarat yang memasukkan seorang ke dalam surga bukannya berfikir bukannya menganalisis bukannya belajar keyakinan itulah perkara pertama dan utama yang mesti dilakukan sebab dia syarat untuk masuk ke dalam surga dan hadis yang keempat juga macam itu Imam Bayhaki lalu mengatakan jadi hadis kedua menunjukkan bahwa selain yakin dengan hati wajib sebut dengan lisan yang ketiga dan keempat menyebutkan bahwa syarat orang masuk surga adalah iman yakin maknanya inilah perkara pertama dan utama yang mesti dilakukan oleh seorang mukallaf dari sini Tuhan kita boleh ringkaskan bahwa Imam Bayhaki dalam bab ini berpandangan bahwa perkara pertama yang wajib dilakukan oleh seorang mukallaf ialah menetapkan iman dalam hati dan mengikrarkannya dengan lidah mereka tidak wajib membuktikan akidah tersebut dengan dalil-dalil akli dalam ilmu kalam yang kebanyakannya sukar dilakukan pandangan ini selari dengan pendapat kebanyakan oleh hadis dan fukohah Imam Al-Ghazali berkata sesetengah kalangan telah melampau dan mengkafirkan awam kaum muslimin mereka mengatakan bahwa orang yang tidak menguasai akidah mengikut kaedah dalil yang mereka tetapkan adalah kafir mereka telah menyempitkan rahmat Allah yang luas Imam Al-Ghazali sebutkan bahwa ada sesetengah ahli kalam yang ekstrim macam itu mereka mengatakan kalau tak belajar ilmu akidah macam yang saya ajar ini awak tak akan masuk surga akidah awak tak sah akidah awak dirijek oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini yang pandangan ini yang ditolak oleh Imam Baik Haki pandangan ini yang ditolak oleh Imam Ghazali pandangan ini yang ditolak oleh jumhur ulama jumhur ulama tidak mewajibkan kita belajar dalil-dalil berkenaan dengan usul akidah ini yang secara detail ini sebab kebanyakan orang awam tak mampu untuk buat perkara itu kebanyakan orang yang diwajibkan kepada mereka adalah yakin kalau orang itu dah yakin dah selesai dah itulah tujuan utama akidah nah dari sini kemudian perkara ini kita kena penting membezakan antara akidah dan usul akidah perbezaan akidah dan usul akidah macam perbezaan fiqh dengan usulul fiqh fiqh adalah kita belajar bagaimana berwudhu kita belajar bagaimana nak solat itu fiqh sedangkan usul fiqh adalah kita mengetahui hujah hujah kenapa kita mesti berwudhu bagaimana kita mesti berwudhu apa dalilnya apa asasnya itu adalah usul fiqh begitu juga akidah akidah jelas Al-Quran dah jelaskan apa yang mesti kita yakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ahad dah yakin dah selesai dah urusan kita sedangkan usul akidah adalah kita nak pertahankan kalau ada orang nak mempertikai perkara ini bagaimana apa dalilnya secara akli dan nakli dan lain sebagainya itu usul akidah nah para ulama menjelaskan yang wajib bagi awam kaum muslimin adalah akidah sedangkan usul akidah ini fardu kifayah ini fardu kifayah mesti ada orang yang faham perkara ini mesti ada orang yang siap mempertahankan akidah Islam apabila diperlukan ya tapi bukan untuk semua orang ada orang tertentu yang macam kita yang hadir pada hari ini wajib belajar kenapa kita ini adalah tokoh masyarakat orang pelajar ilmu agama yang satu hari nanti akan berhadapan dengan pelbagai karenah masyarakat ada yang setuju dengan tak setuju ada yang mempertikai akidah dan lain sebagainya kita kena tahu dalil akli dan nakli untuk mempertahankan akidah ini akan tetapi jangan wajibkan perkara ini kepada seluruh umat Islam umat Islam awam kata Imam Al Ghazali kadang kalau kita bawakan perkara ini kepada mereka malah membahayakan sebab mereka asalnya sudah yakin akidah Islam kita bawa keberadaan perbahasan ini mula ragu-ragu akhirnya mereka malah mempertikai akidah Islam tapi masalahnya pada hari ini perbahasan berkenaan dengan subuhat subuhat berkenaan akidah sudah terlalu banyak di media sosial saya rasa tidak lagi perbahasan akidah ini ilit untuk kalangan macam kita saja kita perlu juga apabila diperlukan untuk menjelaskan perkara ini kepada orang awam nah kata Imam Al Ghazali dalam lektisat beliau mengatakan beliau semua yang saya bincangkan dalam ilmu akidah ini adalah macam obat kalau obat maknanya tuan-tuan jangan kasih ke semua orang kasih ke orang sakit sahaja kalau semua orang orang sehat makan obat mungkin dia malah sakit obat hanya untuk sakit saja dan ulama yang menggunakan obat ini kata Imam Al Ghazali dokter yang mengguna obat ini pun kena pandai kalau dia ini tak cerdek dia salah gunakan obat maka yang dia apa namanya kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya ini yang berlaku sayangnya ini yang berlaku pada zaman ini apabila ramai ustad-ustad di media sosial di YouTube dan lain sebagainya bincang tentang akidah dengan cara yang tidak bijaksana sehingga bukan membuat akidah orang awam semakin terjaga malah membuat kebimbangan dan kekeliruan justru terpaksa juga dari dulu saya tak suka bincang tentang akidah tapi apabila melihat kekeliruan yang sangat sering berlaku dalam setiap perbincangan tentang akidah terpaksa juga saya bincang tentang perkara ini dan bahkan terpaksa juga menghasilkan beberapa buku yang mudah-mudahan boleh meluruskan kekeliruan-kekeliruan tersebut Imam Al Ghazali mengatakan yang penting sebenarnya dalam akidah ini adalah yang diminta, yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW Nabi SAW apabila orang Arab masuk Islam, Nabi tak pernah tanya Nabi cuma minta dia, awak beriman tak? ucapkan syahadatlah ilaha ilallah dah terima sebagai orang Islam tak ada Nabi suruh, awak tak sah syahadat ini kecuali kalau awak belajar ilmu ini, awak kena tahu dalilnya akli, nakli dan lain sebagainya, tak pernah dilakukan oleh baginda Nabi tapi kita hari ini ada setengah orang yang mewajibkan perkara itu jadi mereka mengatakan batal syahadat kalau tak faham apa ilmu yang saya sampaikan ia adalah satu perkara yang telah menyimpang daripada apa yang telah ditetapkan oleh para ulama kita dari kalangan Ahlul Kalam seperti Imam Ghazali ataupun Ahlul Hadis seperti Imam Al-Bayhaqih justru Imam Ghazali mengatakan jenis manusia dalam perkara ini terbagi menjadi empat pertama orang awam yang memiliki akidah yang kuat sejak awal lagi mereka sudah punya akidah yang betul kita tak payah lagi kita sibukkan dengan perkara-perkara yang akan malah mengelirukan mereka cukup kita ajar mereka bagaimana nak beribadah ajar mereka bagaimana menyembah Allah SWT dah selesai, jangan disibukkan dengan perkara-perkara yang berat sehingga tidak dapat ditampung oleh akal mereka sebab perbahasan akidah ini sangat berat hanya orang yang macam kita saja pada hari ini mampu untuk membawa perkara ini yang kedua ada puak yang menyimpang yang degil memang ada puak ini memang degil sangat kita nak debat sama dia pun tak guna kata Imam Ghazali orang yang macam ini kita kena guna kuasa guna penguasa hukum mereka ban mereka sekat mereka selesai sebab kita debat pun tak ada guna dia tetap kalah pun tetap lanjut juga dengan pandangan pelik mereka yang ketiga adalah orang awam yang tengah keliru ada setengah orang awam dan ini yang paling banyak pada zaman sekarang mereka dengar video ustaz cakap macam ini tentang akidah keliru yang semula dia ingat akidah dia macam ini tapi sekarang sudah macam itu sudah berubah justru dia tanya kepada kita bagaimana nak selesaikan perkara ini kata Imam Ghazali kena di masa hati dengan baik dan gunakan hujah dengan secukupnya yang boleh dia diterima tak payah kita guna hujah-hujah yang terlalu berat menggunakan falsafah yang tak difaham cukup apa yang membuat kembali akidahnya kepada akidah yang sahihah dan selesai yang keempat ada puak aliran sesat yang kita boleh nampak dia ini masih mencari justru dia perlukan bimbingan kita nampak kalau kita tunjukkan dengan hujah-hujah yang tepat dia akan kembali ke pangkal jalan nah orang macam ini kita boleh gunakan hujah-hujah yang kita dapatkan dalam kitab-kitab akidah untuk membawa mereka ke pangkal jalan tapi kata Imam Ghazali gunakan dengan lembut bukan dengan perdebatan yang merendahkan dan menghinakan beliau sebutkan dalam ektisat sebab semakin orang direndahkan semakin dia degil semakin kita rendahkan dan kita pelekeh pandangan salah dia dia semakin kuat pegang justru Imam Ghazali ingatkan Imam Ghazali ini orang yang paling paham berkenaan dengan perdebatan pengalaman dia sudah terlalu banyak beliau ingatkan perkara itu bahwa apabila niat kita dalam berdebat ini ingin tarik dia ke pangkal jalan guna pendekatan lembut bukan pendekatan yang memperlekeh pendekatan yang memalukan orang lain atau membuat dia jatuh meruah dia sebab kalau kita buat dia makin pegang dengan kesesatan dia justru kita akan miss objektif yang kita kehendaki dengan perkara ini dengan demikian tujuan saya nak tunjukkan bahwa Tuan-Tuan apa yang ditunjukkan oleh Imam Bayhaki berkenaan dengan perkara yang wajib dan pertama dilakukan oleh mutalaf adalah selari dengan kebanyakan para ulama di kalangan Asyairah yang lain Masa saya sudah habis ya Masya Allah saya minta maaf terlalu lewat saya bagi peluang kalau masih ada masa untuk persoal jawab insya Allah tapi ini masih permulaan masih ada banyak masa lagi untuk kita berbincang insya Allah pada sesi yang lain saya serahkan kepada Ketua Pengurusi Majlis selamat menikmati selamat menikmati